Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan The Nature. Oh ya, sebelumnya kan saya banyak membuat video waktu saya tinggal di Uzbekistan ya. Nah sekarang beberapa bulan ini saya sudah di Indonesia dan untuk sementara waktu saya tinggal di Pulau Dewata, Bali. Cuma bukan menetap ya, masih temporary gitu. Saya belum tahu keduaannya apakah saya tinggal di Bali atau saya pindah ke negara yang lain. Baiklah, hari ini kita akan latihan bagaimana cara cepat bisa melakukan caturangga dandasana. Nah caturangga dandasana ini cukup susah dilakukan karena memang ini bukan untuk pemula. Tapi untuk lanjutan kayak intermediate level selanjutnya. Namun kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak akan pernah tahu kemampuan kita dan kita tidak akan bisa menambah kemampuan kita kalau tidak belajar, kalau tidak mencoba. Nah kali ini kita coba bagaimana cara melakukan caturangga dandasana tanpa alat bantu. Jadi kita tidak membutuhkan alat bantu yang lain. Hanya saja kita harus memperbanyak meningkatkan upper body strength yaitu kekuatan tubuh bagian atas. Karena kita akan melakukan mendorong, menurunkan berat badan kita seharusnya dari atas ke bawah. Oke, kita mulai. Namun jangan lupa ya, bagi kalian yang mau melakukan, yang mau latihan bersama saya, silakan pemanasan dulu ya. Saya tidak akan penakutan untuk mengingatkan hal ini. Kita ke posisi tabletop. Seperti ini, boleh dibuka kakinya selebar bangun, boleh ditekuk untuk menjaga balansnya, keseimbangan. Atau silakan di, seperti ini, kakinya ditekuk di kelantai, di tekan-kelantai seperti ini. Di sini, sekarang kita akan memulai latihan untuk meningkatkan upper body strength, jadi kekuatan tubuh bagian atas. Kita akan melakukan push up di sini, dengan push up yang untuk penungguan. Nah, dari sini kita teku, kita tetap dorong lantai ini sama kedua kelapak kanan. Nah, dari sini, turun, teku kedua sikunya, turun, angkat lagi, turun. Nah, untuk menghindari tersungkur ke depan, kita angkat tanggungnya ke atas ya. Nah, dari sini, teku ke atas lagi, kita ke bawah. Lakukan latihan ini, terus, berulang-ulang, untuk meningkatkan kekuatan tubuh bagian atas, lengan, juga bahu ya, di sini. Namanya ini push up untuk penungguan. Tekuk, turun, ke atas. Tekuk, ke atas. Tekuk lagi, ke atas. Nah, biasanya kalau mau kekuatannya itu, progresnya itu cepat, latihannya terus-menerus, dan jangan maksudnya gini. Oke, capek memang, ya capek, tapi jangan menyerah. Kalau dilakukan 10 kali, lakukan lagi 15 kali, 20 kali, karena semakin banyak dilakukan, akan semakin menambah kekuatan. Nah, kalau sudah melakukan push up dengan lutut di bawah, kita akan coba sekarang caturannya dengan lututnya tidak di bawah, lututnya diantap. Nah, ke high plank, tapi high plank-nya tidak benang high plank seperti ini, ya. Tapi kita angkat pantasnya agak tinggi untuk menghindari tersumbur ke depan atau untuk memudahkan bagi kalian dalam latihan caturannya di atas. Jadi, high plank, nah ini high plank, sekarang angkat hipnya ke atas lagi, tanggungnya tekuk ke dua siku, terus ke bawah. Seperti ini. Nah, kalau sudah begini, tahan ke atas lagi. Nah, jadi hipnya, tanggungnya agak ke atas untuk menghindari berat badannya lari semuanya ke bagian depan, bagian atas, bagian bahu dan lengan, ya. Nah, apa yang sebenarnya kan caturannya ke high plank, tidak turun, tidak juga terlalu atas, tapi di sini. Dari sini, tekuk ke bawah. Nah, bedanya kan. Nah, sekarang untuk bagi anda yang belajar, kalian yang belajar, kita diangkat bagunya, ayo-tunya pinggulnya seperti ini. Kerulangan lurus. Sekarang tekuk ke dua siku, turunkan dadanya. Nah, biarkan pinggulnya di atas. Terus ke atas lagi. Boleh tiga kali, empat kali, lima kali, dan seterusnya. Terus ke bawah lagi. Ke atas lagi. Istilah. Lakukan latihan itu sampai benar-benar terasa bagian bagian dada, shoulders, bahu sama upper armnya sama dengan bagian atasnya itu kuat. Nah, setelah itu kita bisa latihan shoulders mobility-nya untuk lebih memperkuat, lebih enggak kaku lagi dalam menekup kedua siku-nya saat menurunkan dadanya ke bawah. Jadi, latihannya high climb ke downward facing dog. Kedepan lagi. Kedepan lagi. Dan walk facing dog lagi. Kedepan. Nah, di sini. Hit-nya biarkan panggulnya dada di atas. Tekuk kedua sikunya. Turun ke bawah. Ke atas lagi. Terus, downward facing dog. Nah, kalau sudah bisa, mau melakukan catraga yang sederhana, yang sempurna. Dan walk facing dog ke high climb. Terus, turun ke. Berbarna. Siku ditukuk sama badannya berbarna ke bawah. Angkat kaki ke atas. Dan walk facing dog. Kedepan lagi. Ya, terus turun. Seperti ini, boleh ditahan beberapa saat. Kembali dia mengakar lagi. Kayak rendah walk facing dog. Nah, jadi tidak semua latihan gaya yoga itu membutuhkan alat bantu. Karena itu yoga yang dilakukan dengan alat bantu itu kan ayengga yoga ya. Tapi sebenarnya, melatihkan yoga, latihan yoga tanpa alat bantu juga bisa asal latihannya rutin. Nah, seperti juga catraga dan dada sana ini kan ada orang yang melakukannya dengan blocks, dengan balos yoga. Hal ini kita tidak perlu alat bantu apapun. Hanya dengan regula praktis, dengan latihan yang secara teratur, kalian pasti bisa. Well, latihannya cukup sampai di sini. Untuk kali ini, kalau kalian ada pertanyaan, silakan dikomen saja, diuntalkan saja. Atau, kalian boleh hubungi saya di Instagram, at Aciwelfrad. Bisa hubungi saya di DM-nya ke Instagram. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi yang suka, silakan di-like atau di-share ke teman-teman yang lainnya. Biar kita bisa sama-sama, bisa dalam melakukan yoga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.